Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu rekan-rekan semua kembali lagi dengan saya Usman Dalam channel Usman Oki Baiklah di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi Kepada rekan-rekan semua Terkait dengan rekrut NIP3K guru Dan di video kali ini kami menyambung Informasi yang masih berkaitan dengan Surat edaran terbaru BKN Yaitu perihal persyaratan Kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K Tentunya untuk guru honor Sudah di tahap 1 dan tahap 2 Perihal dengan masa kerja Karena disini ada penjelasan terbaru Dari BKN teman-teman Sebenarnya ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya Terkait dengan surat edaran ini Yang berkaitan dengan Kemenpan RB 981 tahun 2021 Namun disini ada informasi terbaru Yang kami dapatkan dan ini kami kutip Dari media gpnn.com Yaitu berjudul penjelasan BKN Atau kepala BKN soal masa kerja Dalam penetapan NIP3K Dan disini guru honorer itu harus paham Nah kita langsung saja Ke informasinya Dimana disini jelaskan Badan kepegawaian negara BKN itu merevisi Persyaratan pengusuran penetapan NIP3K 2021 Dan revisi tersebut itu dikeluarkan BKN pada 14 Februari 2022 Dan PLT Kepala BKN yaitu Pak Bima Hario Bisanan Mengungkapkan inti ya Inti dari revisi surat tersebut adalah Agar para pejabat kepegawaian atau PPK bertanggung jawab atas data-data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang disodorkan ke BKN Jadi ini inti dari surat ataupun revisi surat edaran tersebut ya Bapak Ibu guru sekalian Dimana PPK itu harus memastikan data-data calon P3K adalah benar-benar valid Setiap PPK wajib membuat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dimana SPTJM ini menyangkut masa kerja calon P3K Ucap Pak Bima Hario Bisanan kepada JPNN.com Rabu 23 Februari Dia menyebutkan setiap pelamar Yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K Nah disini teman-teman baik guru maupun non-guru itu wajib memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan Dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jinjang pemula, terampil, dan ahli pertama Nah ini teman-teman mungkin menjadi pertanyaan juga Nah dari penjelasan terbaru disini ternyata untuk masa kerja yang dijelaskan dalam SPTJM tersebut Itu juga berlaku baik guru maupun non-guru untuk seleksi P3K tahun anggaran 2021 Tentu hal ini menimbulkan berbagai macam komentar tentunya bagi para rekan-rekan guru honorer Sudah tahap 1 dan tahap 2 perihal masa kerja untuk diusul di P3K Nah kita ambil contoh disini Ketua Umum Forum Guru Honorer bersertifikasi sekolah negeri FGHBSN Nasional Rizki Sahwari Rahmat mengkritisi lahirnya surat Badan Kepegawa Negara BKN tertanggal 14 Februari 2022 Surat BKN tersebut dinilai bertentangan dengan Permenpan RB No. 28 Tahun 2021 Yaitu tentang pengadaan P3K Guru Tahun Anggaran 2021 Menurut Rizki dalam surat BKN yang meminta tambahan syarat berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Untuk pengusulan NIP P3K ada kejanggalan Kejanggalan itu adalah persyaratan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan 5 tahun Sementara dalam Permenpan RB No. 28 Tahun 2021 Itu tidak ada ketentuan pengalaman kerja bagi para peserta seleksi P3K Dimana Permenpan RB hanya mengatur itu masa kerja minimal 3 tahun Untuk mendapatkan afirmasi bagi Guru Honorer Dari surat BKN ini sangat bertentangan dengan regulasi sebelumnya Permenpan RB No. 28 Tahun 2021 Kata Rizki kepada GPN.com Kamis 24 Februari Selain itu Rizki juga mengulik isi Kemenpan RB No. 981 Tahun 2021 Tentang syarat tambahan untuk jabatan fungsional guru atau P3K Yang sudah kita bahas di video sebelumnya Silahkan di cek videonya Kemudian Regulasi tersebut dijadikan dasar BKN Untuk menetapkan syarat pengalaman kerja bagi P3K Guru dan non-guru Hanya dalam lampiran Kemenpan RB tersebut tidak ada jabatan fungsional guru Sangat aneh kata Rizki kalau BKN memukul rata persyaratan SPTJM berdasarkan masa kerja tersebut Untuk P3K Guru juga Saya mendukung upaya BKN untuk menghalau Masuknya peserta yang tidak memenuhi ketentuan menjadi P3K Guru Namun, mengapa baru sekarang? Diinformasikan Dia menegaskan saat seleksi P3K Guru Tahap 1 dan 2 Panselnas mengizinkan guru honorer, guru swasta, lulusan PPG Bahkan yang belum pernah mengajar untuk mendaftar Setelah mereka lulus, kemudian muncul surat BKN yang akan berpotensi menghalau mereka Dengan kebijakan ini sudah bisa dipastikan banyak calon P3K Guru Tahap 1 dan 2 Yang statusnya TMS alias tidak mengenuhi syarat Memang, tambah Rizki jumlah guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun jauh lebih banyak Di sisi lain, tidak sedikit pula yang di bawah 3 tahun Pertanyaan sekarang, lanjut Rizki Mengapa bukan sejak awal diinformasikan hal tersebut? Kalau sudah diunggukan sejak awal, dia yakin yang belum menuhi ketentuan tidak akan mendaftar Sekarang kan yang rugi calon P3K sendiri Kami hanya berharap BKN menunjukkan regulasi apa yang digunakan Sehingga mengeluarkan surat tersebut agar semuanya transparan Pungkasnya Nah ini teman-teman, semoga saja kita berharap Dengan revisi surat edaran tersebut terkait dengan masa kerja Yang sudah disampaikan juga bahwasannya hal tersebut Sebenarnya intinya adalah untuk menjamin keapsaan data Bagi calon P3K Yaitu untuk tentunya bagi rekan-rekan nyata kalau tahap 1 dan tahap 2 Dan juga P3K dan guru Yang harus mengeluarkan SPTJM dari PPKnya Kemudian juga ada komentar dari forum honor yang lain Yaitu dari Buk Nur Yaitu dijelaskan bahwasannya Kebijakan badan kepegahan negara yang meripisi aturan usulan penetapan NIP3K ini Ada juga disambut gembira guru honorer K2 Pasalnya Dalam pengusulan NIP3K guru Non-guru tahun 2021 Itu harus mencantumkan surat pernyataan tanggung jawab mental atau SPTJM Dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK SPTJM ini sebagai jaminan bahwa guru honorer Atau peserta tes P3K 2021 Memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun Untuk jabatan fungsional yang punggunglah terampil dan ahli pertama Nah kalau masa kerja sebagai guru honorer cantumkan Ya Alhamdulillah Artinya pengabdian benar-benar dihargai Tidak dihitung 0 atau disamakan dengan yang lain Kata ketua forum honorer K2 DKI Jakarta Bunur Baiti kepada GPNN.com selasa 22 Februari Dia mengungkapkan masa pengabdian honorer K2 itu paling sedikit 17 tahun Jadi pantas dan wajar jika pengabdian mereka dihargai Bunur berharap dengan adanya revisi pengusulan NIP3K Tidak membuat proses penetapannya berjalan lambat Ini karena ada honorer K2 yang tahun 2022 masuk usia 60 tahun Karena sayang sebentar lagi pensiun tetap belum terima SK jatusnya Kemudian Bunur sangat mendukung revisi Biar pengabdian honorer K2 dihargai Agar tidak ada kecempuran sosial dengan anak baru mengajar Bungkas Bunur Nah ini tentunya banyak menimbulkan komentar terkait dengan SPTJM Yang mesyarakat terkait dengan masa kerja Namun tentunya kita berharap kembali lagi dengan tujuannya BKN mengeluarkan surat edaran ini Itu tidak lain tidak bukan untuk mempastikan keabsahan data bagi calon P3K Baik itu non guru maupun guru nantinya Dan juga tentunya untuk mempercepat penetapan NIP3K bagi rekan-rekan yang sudah luas tahap 1 dan tahap 2 Oke itu informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi dimanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb